Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian hadir dalam rilis operasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Satgas Khusus Bares Krim Polri dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba berupa 240 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi Modus yang dilakukan adalah dengan menyelundupkan barang haram tersebut ke dalam mesin cuci Penyelundupan tersebut dapat digagalkan berkat penyelidikan tim yang sudah beberapa bulan bekerja di lapangan sekaligus bekerja sama dengan counterpart kepolisian negara Malaysia juga dari Bia dan Cukai sehingga tim ini berhasil melakukan upaya paksa penindakan di wilayah Dadap, Tangra Dalam kasus ini tim berhasil menangkap tersangka Joni alias Marvin Tandiono berikut 12 mesin cuci yang digunakan untuk menyimpan 228 plastik berisi sabu dan 6 plastik berisi pil ekstasi Barang bukti tersebut disita petugas di Kompleks Pergudangan Harapan Dadap Jaya, Kosambi, Kota Tangra Dari penangkapan tersangka Joni, segera dilakukan pengembangan dan malam harinya tim kembali berhasil menangkap tersangka Aket Dari hasil keterangan tersangka Aket, tim kembali menangkap tersangka lainnya yaitu Lim Tohing alias Ong Lai alias Mono warga negara Malaysia di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Kapolri mengatakan bahwa Lim merupakan pelaku utama jaringan yang dibantu seorang tersangka yang masih menjadi narapidana di sebuah lapas di Jakarta atas nama Indrawan alias Alun Dari tangan para tersangka selain narkoba, polisi juga berhasil menyita uang tunai sebesar 2,7 miliar rupiah 2 unit mobil dan 8 buah mesin cuci Dan modusnya ini renakit baru karena mendanam mesin cuci Biasanya apa menggunakan tas, ini menggunakan mesin cuci Dulu tidak pernah lengkap-lengkap menggunakan semacam piston untuk menutupi Sehingga kalau dari X-ray tidak kelihatan Berlanjut dari penangkapan hidup Dilasan akan jam 9 malam Beberapa waktu kemudian ditangkap lagi Di daerah dadah perusahaan ikan rakyat ini Saudara Anji Besoknya kita kembangan lagi setelah laku integrasi Hal Jumat 9 Februari Jam 00.30 Diterungan 3 Bandara Soekarnoata Ditangkap bersangka yang bernama Lim Tok Hing Alias Tong Lai Alias Momo Warga negara Malaysia Tanggal 10 Maris 1 dan lalu Ini Lim Tok Hing alias Momo Lai Waktu dikembangkan berusaha kabur Melawan Maka dia juga tegas Dan tewas Dengan tembakan Dalam perjalanan berjuruh rumah sakit Jadi memang Sekali lagi ini tidak akan segan-segan Untuk melakukan tindakan tegas Kepada pelaku Bandar komotika Apalagi jaringan besar Apalagi kalau dari luar negeri Yang berusaha memaing-maing di Indonesia Kita kalau tidak tegas Apalagi kalau mereka melawan Terima kasih Dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Bikin matiin tuh Terima kasih Terima kasih.